Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan ajarkan ke kalian tentang cara menyuji data time series di software memulai data Fuse. Di sini saya akan ajarkan dari proses regresi sampai uji asumsi klasik. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan mengenai regresi serta akan mengajarkan bagaimana cara menginterpretasikannya. Regresi merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua variable atau lebih. Hubungan pada tiap variable tersebut bersebut fungsional, yang artinya hubungan tersebut didasarkan pada fungsi masing-masing variable. Yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain, serta diwujudkan dalam suatu model matematis. Analisis regresi linear digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan satu atau lebih variable bebas, atau X dengan variable tak bebas, atau Y. Tujuan dari regresi ini adalah untuk mengenalisa hubungan antara variable bebas dengan variable bebas, di mana metode ini merupakan salah satu jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data skala kuantitatif, dalam bentuk interval atau rasio, namunnya juga dalam bentuk satuan angka. Ada pun model ekonomi matematis yang digunakan dalam manus regresi adalah Y sama dengan alpha plus beta X. Di sini alphanya disebut intercept, yang mana intercept itu adalah nilai rata-rata pada variable Y, pabila nilai pada variable X itu bernilai 0. Kemudian beta X itu disebut coefficient arah atau coefficient beta, yang mana coefficient satu arah atau coefficient beta itu digunakan untuk mengukur seberapa mungkin terjadi perubahan pada tiap variable. Oke, langsung kita masuk ke caranya. Ini adalah contoh data yang akan saya pergunakan di tutorial kali ini. Variable yang saya pergunakan adalah untuk Y, variable dependent, itu saya menggunakan pengangguran terbuka, kemudian untuk variable independent atau X, saya gunakan jumlah penduduk, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Skala jangkauan yang saya pergunakan adalah Ingkatan Nasional atau Indonesia, dari tahun 1998 sampai 2019. Sumber data yang saya pergunakan adalah badan pusat statistika, data box, dan media-media tanah air, yang terkait dengan data real dan data penamalan, di mana untuk penelitian yang sesungguhnya disarankan menggunakan data dari satu sumber saja, karena masing-masing lembaga memiliki metode pengumpulan data yang berbeda. Oke, mungkin langsung saja kita langsung mempraktekkan bagaimana cara meregresi data tensors. Kita menuju ke adbus-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita menuju ke create a new adbus workfile. Nah, pada workfile structure type, ini ada tiga biaya yang dilihatkan. Ada unstructor, terus regular frequency, dan balance alert. Untuk unstructor, itu dipergunakan untuk data yang tidak terstruktur atau data yang bersifat primate. Contohnya, data kinerja pegawai. Kemudian, regular frequency. Ini digunakan untuk data rutin waktu atau data time series. Contohnya, data perusahaan selama lima tahun terakhir. Kemudian, untuk balance panel, itu digunakan untuk data panel. Contohnya, data pengangguran di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, karena data saya adalah data time series, maka yang saya pilih adalah regular frequency. Kemudian, pada bagian date specification, itu kita lihat pada frekuensinya. Karena data saya adalah data tahunan, maka saya gunakan yang annual. Kita menggunakan ini tergantung dari data kita. Misal, harian, di sini ada juga bulanan, triwulan, dan lain sebagainya. Tergantung dari data kita. Nah, karena data saya tahunan, maka saya menggunakan yang annual. Setelah itu, isikan pada kolom start date. Start date ini, tahun awal data. Nah, tahun awal data saya adalah tahun 1998. Kemudian pada end date, itu tahun akhir data. Tahun akhir data yang saya teliti, itu tahun 2019. Nah, maka akan muncul tampilan seperti di layar teman-teman ini. Lalu, kita pilih quick, atau kita juga bisa dengan membuat satu persatu object, new object, pilih yang series, kemudian diisikan nama dari para build kita. Tapi, karena saya di sini akan menggunakan yang quick, maka saya gunakan yang quick, kemudian empty group. Geser ke kiri, tarik ke atas. Kopikan data dari Excel ke bagian sebelah kiri pojok atas. Di sini. Kita kopikan dulu. Oh ya, di-copy berserta variable-nya. Copy. Paste. Nah, jadi data sudah masuk di dalam E-fuse. Untuk mengecek apakah data ini benar-benar masuk, kita bisa meng-close-nya. Close. Dengan block pada variable Y, variable X1, X2, dan X3. Klik kanan, open as group. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil kita masukkan. Langkah selanjutnya, kita menuju ke proc. Make equation. Nah, di sini. Kita mendapati persamaan ekonomi, yaitu Y, X1, X2, X3, dan C. C-nya ini kita pindah di depan variable Y. Variable Dependent. Jadi, misal, kalian menggunakan variable Dependent-nya 1, variable Independent-nya 2, atau 3, atau 4. Tetap letakkan C itu di depan variable Dependent, atau variable Y. Jangan di belakang variable Dependent, atau variable X. Karena ini bisa dibaca, jadi dibacanya itu, Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan X3. Cara menginterpretasikannya, akan saya berikan setelah kita mengetahui dari hasil regresi. Untuk mengetahui hasil regresinya, kita klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, di sini, rumus dari model atau persamaan ekonomi. Persamaan ekonomi adalah Y sama dengan alpha plus beta X plus E. Di mana Y-nya itu adalah variable Dependent-nya, C-nya koefisien-nya, B, beta X-nya itu variable Dependent, dan E-nya adalah error. Di sini, karena saya menggunakan 3 variable Dependent, maka persamaannya adalah Y sama dengan alpha plus beta X. Kita bisa memasukkan angka-angkanya langsung. Jadi, misal Y sama dengan, di sini kita lihat pada koefisien-nya, di variable X1, X2, dan X3, serta pada C-nya. Nah, untuk A, itu kita gunakan yang C, yang koefisien-nya. Jadi, nilainya adalah 1, 7, 8, 5, 2, 9, 3. A, terus X1-nya kan BX1, BX1 itu variable Dependent yang 1, yaitu X1, itu nilainya minus 0,998373. Jadi, kita tuliskan minus 0,998373. Kemudian, X2 itu positif, jadi plus 0,098139. Kemudian, X3-nya ini juga plus, plus 0,183328, plus E. Jadi, secara matematis, itu persamaannya Y sama dengan 1785,293, dikurangi 0,998373, ditambah 0,098139, ditambah 0,183328, ditambah error. Nah, ini dapat kita baca ya. Jadi, kita baca satu-satu. Untuk koefisien-nya, yang A, kita tulis B0, itu nilainya 1, 7, 8, 5, 2, 9, 3. Yang artinya, apabila variable X1, ini X1 ini, yaitu jumlah penduduk, X2, yaitu upah minimum regional, dan X3, yaitu pengangguran terbuka, nilainya sama dengan 0, atau dalam kata lain tidak ada perubahan, maka, variable Y, atau pengangguran terbuka, itu meningkat sebesar 1785,293, dalam ketuk persen. Kemudian, kita baca yang X, DX1, ya. BX1, sama dengan nilainya, minus 0,998373. Dapat kita baca, yang artinya, apabila terjadi kenaikan variable X1, atau jumlah penduduk, sebesar 1%, maka, Y, atau pengangguran terbuka, akan mengalami penurunan sebesar 0,998373. Dalam bentuk persen, dengan asumsi, variable Y adalah konstan atau seteris paribus. Nah, karena ini negatif, maka, disini, tertulis penurunan. Tapi, kalau ini positif, maka, kenaikan atau peningkatan. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau paham, kita lanjut. Kemudian, BX2. BX2 nilainya, 0,098139. Dapat kita baca, apabila terjadi kenaikan variable X2, BX2 kan, jadi variable X2. Atau, upah minimum regional, sebesar 1%, maka, variable Y, atau pengangguran terbuka, akan mengalami peningkatan, karena positif, maka meningkat. Jadi, akan mengalami peningkatan, sebesar 0,098139. Dalam bentuk persen, dengan asumsi, variable Y adalah konstan atau seteris paribus. Kemudian, yang terakhir, BX3, nilainya, 0,183328. Yang artinya, apabila terjadi kenaikan variable X3, atau pertumbuhan ekonomi, sebesar 1%, maka, variable Y, atau pengangguran terbuka, akan mengalami peningkatan, sebesar 0,183328. 0,183328. Dalam bentuk persen, dengan asumsi, bahwa variable Y itu bersifat konstan atau seteris paribus. Setelah kita mengetahui hasil dari persampan ekonomi, selanjutnya, kita lihat pada uji parsial, atau uji T. Nah, berdasarkan hasil pada uji parsial ini, bahwa nilai koefisien regresi variable X1, ini X1, atau jubah penduduk, itu koefisiennya sebesar minus 0,998373, dengan standar errornya 0,281308, kemudian tes statistiknya minus 3549043, dan probabilitas 0,0023. Hal ini menunjukkan pengaruh X1, atau jubah penduduk, terhadap Y, atau pengangguran terbuka, itu negatif, ini negatif, minus ya, negatif, dan signifikan. Signifikan kita lihat pada nilai probabilitas, kita juga bisa pada nilai T statistik. Nah, untuk probabilitas, itu ketika di bawah tingkat alpha 0,05. Tapi tergantung dari kitanya, kita mau menggunakan tingkat alpha yang berapa, kadang juga ada yang memakai yang 10%, kadang 5%, dan lain sebagainya. Karena di sini saya menggunakan yang 0,05, maka saya patuhannya yang 0,05. Jadi, ini di bawah 0,05, kan? Jadi, signifikan. Negatif dan signifikan. Kemudian, untuk X2, atau upah minimum regional, ini kan positif, ya. Positif, ini di bawah 0,05. Jadi, signifikan. Positif dan signifikan. Kemudian, untuk X3, atau pertumbuhan ekonomi, itu nilainya positif. Ini positif. Dan ini di bawah 0,05, maka signifikan. Jadi, positif dan signifikan. Jadi, untuk X1, itu negatif dan signifikan. X2-nya positif dan signifikan. X3-nya positif dan signifikan. Bisa dipahami? Oke, kalau paham? Lanjut ke uji koefisien determinasi. Nah, uji koefisien determinasi, itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variable independent dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variable dependent. Nah, patuhannya itu lihatnya pada nilai R². kita juga bisa pada adjusted R². Tapi kalau ini nanti masuknya ke multipolineritas. Jadi, untuk mengetahui apakah ada multipolineritas selain menggunakan uji, uji yang lain, kita juga bisa melihat ada adjusted R²-nya. hasil dari regresi dengan metode OLS itu diperoleh R² atau koefisien determinasinya itu 0,671505. yang artinya variasi variable dependent atau Y, penguruan terbuka. Dalam model Y, penguruan terbuka, dapat menjelaskan hubungan atau variasi variable independent yaitu X1, X2, dan X3 sebesar 6,7,5%. Nah, 6,7,5% itu didapatkan dari 0,671505 dikali 100%. Sedangkan sisanya, jadi sisanya tinggal dikurangi. Jadi, 6,7,5% dikurangi 100%. Maaf, kembali ya. 100% 100, maaf, 100 dikurangi 6,7,5%. Yaitu, kita dapati 32,5% sebagai sisanya. Kemudian dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jadi, untuk uji ini, jika nilai dari R² atas 50% sudah termasuk baik karena sudah memiliki hubungan antar variabel yang kuat. Tapi, jangan sampai nilai R²-nya itu mendekati 99% atau 100%. Karena itu bisa berakibat pada terjadi masalah regresi lancung dan data akan cenderung nanti bias. Jadi, tetap lihat nilai dari R² itu agar seimbang. Tidak lebih dari 99% atau lebih dari 98% dan tidak kurang dari 50%. Ya, oke. Selanjutnya, tadi kan ini sudah uji T uji T kemudian uji koefisien determinasi kemudian kita lanjut ke uji F atau uji simultan. Uji F adalah uji bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. perumusan hipotesisnya H0 itu sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. kemudian H1 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan kurang dari 0 atau ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Untuk menguji signifikansi parameter regresi itu digunakan uji simultan atau uji F uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel debas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat atau variabel dependen berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F statistik ini yang ini probabilitas F statistik itu sebesar 0,000132 patuhannya itu jika lebih kecil itu maka signifikan signifikan dan simultan tapi kalau lebih besar itu tidak signifikan dan tidak simultan karena ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimulkan bahwa secara bersama-sama variabel X1 atau jumlah penduduk kemudian X2 atau upah minimum terus X3 atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan dan simultan dengan Y atau pengangguran terbuka Jangan lupa